hai assalamualaikum video kali ini kita akan membuat souvenir sendiri ya di sini bahan-bahannya murah saja mulai dari potnya juga murah ya dan bahan yang kita pakai bisa klay sabun yang harum harum sabun tentunya ataupun klay tepung yang kuat tergantung keinginan kita ya dan untuk tutorial klaynya bisa kamu lihat di video saya sebelumnya ya tapi sebelumnya subscribe nya ditunggu bahan yang kita butuhkan tentunya adalah pot dan ini adalah pot es krim ya harganya sekitar seribuan bisa kamu beli di toko perkakas kue atau perkakas mika di LL lalu adonan adonan kita masukkan ke dalam pot kesannya seperti ini dan untuk bagian yang kita potong itu kita harus kita tutupin dengan adonan kli ya Oke kita tutupin semua seperti ini biar dia nampak cantik dan ini potongannya kita tancapkan disitu ya seperti ini jadi nanti motongnya itu kadang-kadang kalau enggak kurang kecil kita potong potong lagi ya lalu supaya tidak pakai adonan yang terlalu banyak kita bisa membantunya memasukkan foam atau apapun ya kertas-kertas bisa ya supaya kita tidak terlalu memakai adonan yang banyak ini judulnya kan souvenir yang disini nanti akan kita buat seperti tangga-tanggaan ya jadi makanya kita tambahin maafkan kalau banyak emah berterbangan lalu kita rapikan sedikit kita kasih garis-garis ya supaya tanpa real seperti rumput-rumput dan kalau untuk kamu memakai kli sabun atau kli sepung nanti ketika kering dia akan akan menyusup ya makanya pot itu harus full tidak terlalu sedikit dan kemudian ada sedikit yang mengikat keluar maksudnya di luar-luar pot itu ada sedikit adonan jadi nanti kalau dia mengkerut dia tidak akan terbuka itu akan melentek sebetulnya kita bisa bikin jamur ataupun pohon apa aja bisa ya tapi kali ini saya mau bikin pohon kelapa yang simpel sebelumnya kita kasih kesan batu-batuan seperti jalannya seperti ini kalau kita butuh adonan coklat kita akan membuat batang pohon kelapa kita bulat-bulat dan kita putihkan sampai membentuk panjang namanya seperti ini dan kita akan menusukkannya menggunakan lidi atau kawat atau bambu untuk terserah ya kamu bisa menggunakan lem sebagai bantuan untuk menempelnya ataupun tidak kalau kamu yakin bahwa adonan kamu tidak kering atau kalau kadang-kadang kan kalau adonan lengket masih sanggup dia menempelkan dengan baik ya khususnya adonan sabun ya kecuali kalau kamu pakai klay tepung maka kamu wajib menggunakan lem untuk daun-daunnya kita simpel aja kita putihkan seperti ini daunnya lalu kita tusukkan menggunakan judi atau kawat ke batangnya bisa kita untuk bantuan lem seperti biasa boleh juga ya untuk ketahanannya ya tusukkan beberapa daun ini adalah pohon kelapa yang paling simpel mudah saja kan karena ini judulnya adalah souvenir yang mudah lalu kita kasih motif biasa seperti daun kelapa kita kasih garis-garis menggunakan tusuk gigi untuk buahnya kita bikin bulat-bulat kecil-kecil lalu kita lem menggunakan lem kayu Raja Lollipop atau lem TV kita bikin bulat-bulat kecil-kecil lalu kita bisa pakai kawasan kata dikasihnya Oke ini sudah saya bikinkan dua pohon kelapa dan kita akan memberikan misal kursi ya di bawah pohon kelapa ya tapi jangan duduk di bawah pohon kelapa ya untuk aksesoris aja Oke seperti ini ini saatnya kamu merapi-rapikan dan mungkin memberi sedikit motif ya untuk seperti ini atau seperti apa aja lalu untuk mempercantik kita bisa menancapkan beberapa guna artifisial ya yang praktis ataupun kita bisa juga memotri adonan ya tapi berubung nanti lama kita bisa menancapkan artifisial jadi kita saja ya semak sekaligus mempercantik nanti ketika jadi ini bisa kita masukkan kedalam nika kamu bisa menambahkan glitter seperti ini ya sepertinya ini kebanyakan ya Oke dan ini tinggal kamu masukkan nikah kamu kasih hiasan dan selamat mencoba Terima kasih selamat menikmati